Resah dengan pelemahan KPK, jaringan sipil Jateng bentuk lembaga anti-korupsi. Jaringan masyarakat sipil Jawa Tengah membentuk lembaga anti-korupsi Jateng Corruption Watch atau JCW. Inisiatif ini berawal dari keresahan terhadap penjamurnya korupsi di daerah. Di sisi lain, lembaga resmi pemberantas korupsi justru dilemahkan. Proses pembentukan Jateng Corruption Watch sebagai keprihatinan kalangan masyarakat sipil bahwa saat ini tak ada lagi lembaga yang konsen memiliki perhatian khusus terhadap korupsi. Terutama di Jateng, kata Ketua Badan Pengurus Jateng Corruption Watch, Denny Setianto, saat jumpa pers, Kamis 9 Desember 2021. Ada pun jaringan sipil yang terlibat dalam pembentukan yaitu LBH Semarang, Patiro, Walhi Jateng, Aji Semarang, LRCKJ HAN, PBHI Jateng Pelita, dan ELSA. Lembaga-lembaga tersebut sejak lama telah menyusun ADART lembaga anti-rasuah di daerah tersebut. Koordinator Badan Pekerja Jateng Corruption Watch, Karmu Amalsyah mengatakan butuh dukungan besar agar perlawanan terhadap korupsi tetap berlanjut dan semakin solid melalui JCW.